Minggu kelima dan selamat datang kembali di K-Breakdown MPO Filipin Kali ini juara MSC, kita bersama juara MSC, beda tahun doang, 2021 dan 2022 RSC Filipin masih dengan line-up yang sama Dia bawa Valentina Cloud, Dairod, Lolita Karina Oh Karina lawan Balmon, oke The Perfect Jungler Balmon yang muncul lagi Dan masih belum ada mungkin sandingannya Dairod Tapi Dairodnya juga bukan jadi area jungle Kayak masih aman Ya lebih tepatnya Dairodnya untuk Nyerangkara Esmeralda Dan tadi ada Franco juga sih Sebenernya untuk minggu yang kelima ya Gue tuh lebih nungguin MPL Indo, jujur Karena tadi MPL Indo juga, gue sebenernya ini selat upload Karena gue juga nonton dulu nih, Ivo sama Aura Dan terjadi lagi lebih tepatnya Tapi ya itu di MPL Indonesia, nanti kita bakal bahasnya di recap Dan ya gue bakal notes beberapa hal penting lah disana Gue sambil ngopi ya, kalian juga boleh sambil nyemil Dan untuk sekarang, ini masih game yang pertama Dari Best of 3 Series Yang akan dimainkan sama temen-temen tim RSC Filipin Dan juga Smart Omega Kemarin tuh kita udah belajar soal freeze buff dari MPL Filipin Dan Kagura sih, nih Kagura Nggak tau ya, Aqua ini emang Apa ya, dulu gue bilangnya Mainin hero-hero yang emang jarang digunakan Oh, Kill VJ yang bawa Oh ya tadi Valentina ya soalnya ya Valentina buat satu sosok Aqua Aqua main ambush ya Nih pokoknya nih ya, habit-habit pemain Filipin nih Kalau RSG Aqua mau hero apapun dia main ambush Satu tuh Nih gue gak tau nih, dia main Valentina Valentina ini kan hero yang Menurut gue harus main offensive ya Play agresif lah Dia harus main proaktif Dan menurut gue Kalau misalkan dia main proaktif gitu Akan sangat oke Kalau dia tuh mainnya rusuh Jangan main ambush Masih sih main ambush Sprint pop out Regen udah dipake Dan recall Ini konsep yang pernah gue sempet bilang juga Di MPL Indonesia Waktu recap Gue gak sempet bikin ini juga sih Gak sempet bikin recap yang begitu detail-detail banget Tapi memang bener-bener Mungkin poin-poin pentingnya yang bakal gue sebutkan Gue point out Gameplay Unstoppable Pickoff itu akan sangat berjalan Ketika musuh kalian tuh sekarat atau mati Itu dua syarat yang mungkin harus ditemui Jadi kalian bisa ngambil objektif Kayak dari segi turret Dari segi area jungle Point kill tuh ya sama dengan objektif sebenarnya Kalau bisa dimaksimalkan ya Tapi kalau hero nya nuts Bakal counterplay banget untuk si ini sih Untuk si Esmeralda Itu udah ngejawab banget Gila Ini 1.40 udah clear semua area junglenya Gak ada yang sia-sia dari Ryzen juga di Moonkite Kanan buat turtle buat lord Oke banget Gue bilang Tuh Power banget lah Dairod nge-freeze lane Karena dia tadi udah bikin skarat sih Jadi kehilangan grobak pasti Kehilangan lane Ilang Aqua ngambil level yang keempat Dia mau ngambil ultimate nya Miko kayaknya Kalau dia dapet ultimate nya Miko Dia bisa nangkep karah Ryzen Nih Aqua Bloddy Hunt Sementara Miko nya masih level 3 Kial VJ Ngecek payung Tadi light nya nongol duluan Jadi Turtle gak mau dikontes Karena kalau Balmond nya masuk Ya turtle dapet sih Tapi Gak dengan nyawanya dia Kelra versus Emma Emang sekarang Beatrix bisa dilawannya pake Cloud sih Itu udah udah Pure banget Sebagai rumus gold laner Textbook gold laner sekarang tuh Ya buat Cloud Power lah Untuk lawan Beatrix Karena Dia satu-satunya hero yang bisa jump in ke belakang Mengancam Beatrix juga Dan Nibirunya Beatrix tuh gak nutup loh Damagenya untuk Blazing Duet Ini Kelra harus ini sih Harus farm cepet Biar Emang nya juga gak kemburut jadi DHS duluan Soalnya kalau DHS duluan Emang yang Bisa dibilang nantinya bakal lebih owning di lane Dia dapet turtle lagi kan Tertle Farming juga gak ganggu Gold laner kayak disini Kayak rata-rata ditinggalin Yang gue liat ya MPL Philippine tuh lebih optimalin turtle Ketimbang gold lane Di kita di Indonesia Itu dibalik Gold lane itu bener-bener di babysit Sehingga nantinya Kalau menangin landing phase Marshman itu bakal ngegendong banget Menurut gue ini dua tipikal gameplay yang Sangat kontradiktif Tapi Jujur kalau mau ditanya Cuanan siapa Cuanan nge-babysit gold lane sih sebenernya Karena Lu bikin Marshman Hero yang late game ini tuh Power di early game Nomor kayaknya Motong banget Flicker Iga 5-2 Jadi ada flicker lagi 5-5-2 Hitung-hitungan aja tuh Hitung-hitungannya roamer itu Hal-hal kayak gitu udah gampang sih buat hitungnya Gue mau kasih tau juga Paling Karena rata-rata udah tau gak sih Misal Kalau misalkan ada flicker atau sprint yang keluar Lu harusnya ngeliatnya tuh bukan menitnya doang Tapi Ngeliat detikannya Kayak tadi kan gue liat detikannya 5-2 Berarti dia bakal ada lagi Untuk Flickernya tambahin aja 2 menit Jadi kayak Ya adanya 5-2-5 Eh 5-5-2 sorry Kan startnya di pencet 3-5-2 soalnya Tar-tar yang ketarik ya Oke Kena 2 Nomor 16 Ini light Ngeri sih emang Pake Nomor 16-nya Lolita Dia-dia selalu bisa manfaatin Frontliner yang kayak Demonkite Yang kayak nuts gini loh Dia Udah pembagian tugasnya udah oke banget lah Ini prototype terbaru dari juara MSC Gue bilangnya kali ya Buat Smart Omega Yang emang ketinggalan banget Dari segi bagaimana gameplay Lolita ambushnya light ini Yang gak pernah sedikitpun Dia keliatan di map Dari dia menang MSC ya Gue tuh selalu notes loh Waktu di meja analis juga Itu si light ini gak pernah nongol di map Pake pufra-nya dia juga Dia typical hero yang mainnya ambush banget Franco juga Sekarang Demonkite Wah dia gak mati rugi sih Ice Retribution Dan rugi gak mati Levelnya Demonkite bakal makin lebih gede Kalo begini Nuts dial in Nuts gak masalah sih Dia-dia bikin 4 orang kesitu 4 orang ke bawah Demonkite gak mati Top lane pasti cuma sendiri Karena udah ada ultimate juga Yang dilakuin sama Miko Jadi kalo misalkan Franco nya ke atas Nah itu ditutup sama Aqua 3 lawan 2 posisinya Dan Miko nya gak punya ultimate Jadi udah pasti lebih diunggulkan Buat RSG Filipin Di arah top lane Ah digigit dong Iya kayak gitu cara mainnya Itu 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 Sebenernya makro play Yang dimainin sama Nuts itu Cuma Apa ya Sacrifice lah Ngorbanin dirinya dia Cuma buat Demonkite Cuma mungkin bonus kali ya Buat apa buat Sinat Bonusnya apa bang Bonusnya ya 4 hero ternyata Yang nyamperin dia Yang harusnya Pembagian tugasnya Di top lane ada yang jaga 1 Midlaner nya juga bisa nyamperin Tapi Kagura Kagura butuh item Butuh level Kayaknya terlalu cepet gak sih Kalo misalkan Mau perang di menit-menit kayak gini Ini kiri hero Untuk early nya lumayan Lumayan pegang banget sih Cuma kalau hero late game Karina juga soalnya Bukan tipikal hero late game Dia sebagai tank Rontok lah late game nanti Sama Ryzen juga Sama Kelra apalagi Tapi selama ada Dance of Blade Mungkin gak rontok-rontok banget Tiga Tarto Melawan The Perfect Jungler Balmon Menarik Cara mereka pegang embus sama ini loh Sama Cara mereka buat Nguasain teritorial ini Menurut gue perlu dipelajarin Lu liat deh kayak Out of nowhere Jaga embus kanan kiri River Buat jalannya Demon Kite Buat jalannya Eman Dia udah tau nih top lane Karena gak Nemu sama sekali Franko nya tuh kan Dia cari Franko nya Beneran langsung ketemu Dan diincer langsung Franko nya Dipisahin teamfight nya Satu ult nya ke atas Yang bawah digigit-gigit Nah udah ini tiga lawan lima Di zoning-zoning sama Demon Kite Kial Kial yang dikejar dong Pakai free Kena pulen atasnya Mati Fight nya bagus banget Nah ini nih harus tower sih mereka Mereka kalo gak tower rugi Kenapa? Karena ada Kagura Kagura Matrix ini tipikal-tipikal yang clear cepet Dan ya lo tau lah power Beatrix Kayaknya udah gak perlu diragukan lagi gak sih? Tiga ultimate Beatrix Dari empat senjatanya aja kan itu Tipikal-tipikal play buat clear wave cepet Ya ini Miko nya ketutup sih gameplaynya sama White Gara-gara ambushnya tuh dipegang banget Jadi dia conceal langsung ke atas loh Dan itu gak ada tower Jadi kalo misalkan emang di area river Backupnya susah buat Smart Omega Smart Omega kalo misalkan Outer turretnya udah hancur kayak gini Mereka menurut gue udah main di area Belakang-belakang tower aja Sekalipun lo mau main di area jungle Jungle nya tuh gak boleh sendirian ya Harus berdua kayak Miko sama si Kelra Kayak gini jalan berdua Atau setidaknya amanin satu buff aja yang paling wajib Purple buff kah? Atau orange buff kah yang lebih wajib? Purple buff sih rata-rata Purple buff tuh lebih mahal gara-gara ada 2 buff Ada cooldown redactionnya itu tuh Wuhh kena loh Kurang damage kayaknya Kelra juga gak cukup harusnya Yang ada kalo lightnya gak mati tuh dibalikin Ini kalo aku yang dapet ultimate nya Miko lagi nih Ultimatenya Franco lagi nih Fix banget caranya adalah Setelah Ryzen digigit Oh lightnya nemu satu Oh enggak enggak Harusnya udah tau posisi light mundurin ya Omegah Uh Hehehe Body block nuts Sekarang udah 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 pernah ngerti orang cara nge body block Kayak peluru sniper Abis itu iron hook Uh Patah-patah ya Gak apa ya Uh Into the Half of the map of Omega Mereka main 4-1 di bawah Mereka main 4-1 di bawah Nuts nya no wall Emann nya no wall juga Mereka mau incer nuts kali ya Mereka mau incer nuts Hehehe That should be very easy kill Hello Demon cut out of nowhere tiba-diba udah pulang aja gue kaget Eh sakitan Ryzen loh Eh sakitan Ryzen loh There we go Hehehe Blum ultra ada Dan pasifnya keluar langsung through damage langsung bikin Ryzen down Uranus Oh ya They both technically spin Oh ya Hehehe Uranus just spins like the disco Iya Mereka ngomongin Uranus tuh Maksudnya agak-agak sedikit nyentil Mungkin dia mengira dia membawa Uranus Kayak gitu Kayak Ya kan sama-sama muter juga kan Ya sih Uranus bisa ngelakuin Croxy Minion juga menit 4-5 doang cuy Lu sebagai Uranus kalo menit-menit 10 kayak gini lu Croxy Minion kayak yang dilakuin sama Edward ya kan Lu pasti mati Edward aja Mati by time buat Lord Itu harus ada tujuannya Jangan sampe kalian Nge-proxy Minion Nge-clear 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 nge-cut nge-cut Tapi ga ada tujuannya kan Pake minimal Lord objektif gitu Ya XP Lanner udah pernah paham sih harusnya tugas-tugas kayak gitu XP Lanner sekarang tuh udah-udah paham kalo mereka tuh bukan damage dealer Mereka tuh Cuma Seseorang yang Harus menukarkan nyawa mereka dengan Nyawa yang lebih mahal harganya Ya udah XP Lanner XP Lanner Mirror lane nya aja kayak Gold Lanner Mid Lanner Yang sama gitu Jobnya bener-bener nge-clear wave aja itu Itu yang di-insert sebenernya Dan makanya gua ga Gua ga bilang valid ya Kalo jungler Itu keras sama XP Lanner itu worth it Karena ada di beberapa kondisi di light game tuh Wih XP Lanner baru Ga ada pertukaran 5 Oke gua bahas lagi yang soal Jungler mati musuhnya Tapi kita sebagai XP Lanner kita juga mati Itu kadang di beberapa kondisi aja sih Gak bisa semua kondisi Kalo lu XP Lanner nya yang Playmaker kayak Yuzong gitu sih Ya gua bilangnya tetep rugi sih Karena di light game Ada beberapa Source kill XP Lanner tuh dibutuhkan Tau sih Di MPL PH MPL Indo juga udah mulai jarang nih Yuzong Sekarang tuh Esme, D-Rod, Uranus Esme, D-Rod, Uranus Pak Kito Pak Kito tire S banget Pak Kito menang lawan D-Rod Menang lawan Esmeralda Early nya Early nya doang tapi temen-temen ya Jangan terbuai Light nya sih Esmeralda kuat sih Demoncat level 15 Ryzen level 13 Tapi dengan Balmon Mempermudah sekali untuk mendapatkan snatch terhadap war Serius masih mau diadu? Serius Sniper lepas Retri Uh Masih dapet dong si Demonkite 29 tadi darahnya Oke Satu tuker 2 Satu tuker 3 Lebih tepatnya Ironhook Eman Uh Kelra nya dapet 1 Oke Dua tuker 3 Dua tuker 3 tapi Smart Omega tetap untung menurut gue Yang pertama Kelra nya ga mati Yang kedua Eman nya mati untuk 30 detik Jadi wave nya bakal bergerak dan wave nya bakal jadi sia-sia Hitungannya Eman itu mati pas Lord muncul Jadi Kalo tadi dia mungkin matinya tuh Kayak Pas lagi di area Lord masih di amanin tuh Menurut gue Eman ga begitu rugi-rugi banget Karena dia masih bisa dapetin inhibitor turret lah Tapi kalo kayak gini caranya Eman hidup pas wave selanjutnya itu bakal berjalan Jadi Move yang bagus banget dari Miko ketika dia sadar Ironhook nya connect Tarik langsung yang jauh pake flicker Abis itu ga bisa kemana-mana lagi sih Ya kan ga ancur kan base target nya Masih bisa ditahan soalnya ya Dan Kelra Balik lagi tadi yang udah gue mention sebelumnya Dari empat senjatanya Beatrix Tiga itu buat clear wave cepet Sniper Cepet Terus granatnya dia Bennett Cepet juga Nibiru bradetannya Cepet Yang lama cuma shot gandong buat clear wave emang ga efektif sih Dia emang ke hero lebih tepatnya Nats ketauan Uh conceal Game horror game horror game horror Numenon 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 Wih Numenon nya ke belakang Manis banget Sumpah light Jadi dia perhitungan banget sih pake flickernya dia Eh ke belakang aja temen-temennya Smart Omega maju ke depan niche Mau ngecancel niche Dan yang bisa cancel itu cuma Miko Dengan Ironhook Itu juga berat seharusnya Nats mau jump in nih Nats mau jump in FIX Di follow up Tidak sih Hmm belum bisa end by the way Itu dia kelra Dengan Banyaknya senjata yang dia punya clear cepet Empat senjata sama dengan empat ultimate Empat senjata sama dengan empat ultimate C'mon man Detrix apa yang mau di nerf ya Kalo gua bilang sih damage Nibiru itu juga sakit sih Itemnya jadi juga tetep menang dia Lihat Lihat Ini total gold loh Smart Omega kalah Tapi kelranya keep up sama goldnya gara-gara shutdown tadi Dan emang sih harus Harus lebih berhati-hati ya Jangan sampai dia kesusul sama kelranya Nats Oh jembol sih FIX Susul kayaknya goldnya Nats Again man Kayak waktu Dia di lag satu ya Waktu lawan Smart Omega juga Nats ini selalu sendirian Dan Menjadi titik tumpu pertama Untuk Smart Omega Atau batu loncatan pertama Untuk Smart Omega Biar dapetin objektif yang lebih tinggi Yang lebih gede Nah ini dia nih Lord Yang mahal banget nih Lightnya dapet posisi Demon kite Uh Itu Demon kite mau jemput light loh dia Oke Ironhook Gak kena Kelfi J Wih konsil Uh Pas banget Timing banget tuh Kiel VJ ya Itu Kiel VJ kalo gak disitu Smart Omega udah pas dibokong sama Lolita nya Shotgun gak mati dong Lolita Emangnya masuk Wah Ryzen dapet Lord sih kan Dia 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 ready-ready Ready ulti Tapi rata Counter set up play RSG Filipin Seperti biasa ya Ini udah klasik strategi dan klasik strat nya RSG Filipin Karena mereka bawa Lolita sama Valentina sih Valentinanya udah ngambil ultimatenya Miko Jadi ya udah pasti akan ada permainan seperti itu Karena paling jeleknya RSG Filipin tuh Nuker 1 buat 2 paling Nuts yang ditukerin sama misalkan tuh Miko Ryzen contohnya Dan ini Lord yang belum di evolve Jadi tidak akan begitu Powerful untuk mendobrak lini atas Juara MSG gameplay Cuma Smart Omega boleh lah untuk mereka ngeberanin diri kontes ke area Lord Karena emang mereka punya Balmon mereka maksimalin power source nya dia Sumber-sumber yang mereka miliki bener-bener dipake semuanya Jadi gue suka banget dengan Cara mereka walaupun mereka harus Kemakan beberapa hero Karena gak ada Gak ada cara lain sih untuk maksimalin Balmon Kecuali dengan Lethal Counter Retribution Blade Armor mau Winter Ryzen Ryzen mau menghindari Blazing Duet atau 516 atau sejenisnya Demon Cat juga udah punya Twilight Armor Bagus banget dari segi pengenian itemnya Dan antena hasil terespek terhadap Kelvijay Kayaknya imortal sih harusnya Lagi-lagi Si Filipin Game horror terus mereka Sekarang untungnya recall tuh gak kedengeran sih Di rumput Kalo recall kedengeran ya Kalo misalkan temen lu recall-recall mulu kerjaannya Recall di rumput Pas mau ngelgeng Ya ketahuan Ryzen udah punya Winter Dia bisa ganti Winter Immortal juga Menurut gue Pokoknya Winter itu item Item defense itu aneh Item buat ngebeli waktu Karena di light game lu gak bisa beli waktu Dia menurut gue 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 Dia bisa build up Item yang mungkin Lebih dibutuhkan Kayak Immortality Untuk darahnya Makanya dia bikin Ke arah Immortal dulu nih Apa dia bikin ini ya? Radian ya? Emang gini gak sih Light game kayak gini Radian Dia udah punya hati hasil Terus kayak kalo Radian pun Cuma ngaruk Renzio Betar more light Untuk memperkuat dari Kelra Karena tadi dia di shotgun sama Kelra aja gak mati loh Loncatin terus Ironhook gak sih? Oke Renzio gak berani kayaknya Padahal itu timingnya pas banget loh Untuk ngelort Kalo tadi Ironhook Connect bantai tembak Pake shotgun Jelek-jeleknya Emang dipaksain luar Sama Smart Omega sih Karena RSG Filipin juga Deket-deket situ harusnya Lolitanya udah di bawah tadi Tarik ulur gameplay Tarik ulur Ayo Ketangkep lagi nutsnya Ayo loh Kayaknya mati Poin plusnya disini karena dia punya Immortal Raizen Raizen sih kena damage check out Sakit banget sih DHS Ironhook Dapet Dan softbladenya pas banget Blazing duet Wih Lightnya dari belakang dong All right Alright Ironhook Jumongkite lagi Tapi dapetin Ryzen Hellra nya kena zoning Hellra nya kena zoning WON One last hit Satu tuker dua lagi Nuts lagi yang dituker Mereka tidak punya ultimates Ketika mereka melihat Nats Di mid lane Yang dikecer nih Si Raizen Kayaknya Karena dia tau sih Powernya Pencurian Lord dari Balmun ini Sepowerful itu Jadi dia Dia gak mau gambling sama Balmun Balmun itu kayak udah 7525 lah lu lawan Balmun Kalo ngadu Kontes Lord gitu 25% nya buat lu ya 75% buat Balmun Balmun dateng dateng Tinggal Ultiretria aja Kelar itu Tapi karena Ditarik ulur Lord nya Ditarik ulur Main kiting Abis itu Raizen Renzio nya jadi korban Nah minus nya Kalo Lord nya dia dapetin musuh Smart Omega nih Raizen dengan Balmun Cuma bisa nahan badan doang dia Di area base Karena Balmun itu bukan buat CLEAR Lord ya Dia tuh buat dapetin Lord Itu bedanya Kalo CLEAR mah cepet-cepetan mah Tari sama Bethes juga Juga cepet harusnya Apalagi semenjak Yang gak ada yang True Damage itu loh True Damage itu Monster Yang kayak Lord Gini sekarang Kan udah hilang kan True Damage yang buat Lord Kalo misalkan Lord nya didapetin musuh Kalo Lord nya masih Neutral Krip mah Ada lah True Damage nya Ada terus Emang yang masih punya Betul-betul image Poling Star Moon Bawur Jumur pack Sama-sama main hati-hati sih Gak ada yang mau main Buru-buru kayaknya Mereka tuh Kalo buru-buru dikit aja ya Yang kanan punya Balmun sama Beatrix Main pick-off juga powernya punya Franco Yang kiri juga kalo misalkan salah-salah buka Lolita Ultimate salah dikitnya udah rugi banget kan Lolita soalnya Sumpah Light ini Gak nomol Gak gerak Diem Kayak lagi Bener-bener penjaga embus dia Buka kanan-kiri ya Mereka fokus 41 Ini di Monkite ini pertanda kalo Smart Omega tuh kayak Worry sama sebelah kanan junglenya mereka Karena Light tuh bisa di area bawahnya Kalo misalkan Temen-temen tuh di Monkite tuh Di area-area second eye itu Light bisa disitu Tapi baru ketahuan Yang memiko Kayaknya emang RSC Filipina ini mainnya Di dua area embus Dan Demonkite nya udah mulai muter nih Demonkite nya sekarang gak keliatan Di map Muter lagi kah? Kapa tembus dia dari mid? Menit-menit segini nih ya Lu lewat area minion mid Udah pasti ketahuan Rotasi lu mau kemana Light yang ketahuan Light nya effect rotation Karena top lane Bottom lane masih ada dua Light nya kebawah Top lane nya sendiri Dia tuker lagi permainannya Hahaha Lord lagi Light nya dapet posisi sih Light nya dapet posisi sih Light nya dapet posisi sih Ryzen dapet informasi Dimana Light Miko kelra Miko kelra Miko kelra Gari juga tuh posisinya Dapet posisi sih Oke udah mulai gerak M.B. Smith M.B. Smith nya gak ada yang pegang Smart Omega nya Udah pegang bawah Dan atas Dia cari nuts Dia cari nuts M.B. Smith nya kebawah Oh man Kayak dibokong 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 Halo Halo Light Lord nyaman Miko nya Niatnya ngebackstep Kelra nya agak-agak kepisah sedikit Demon kaitnya mati Di beredet Demon kaitnya masih hidup Oke Team fight berlanjut di area jungle line River line Risen down Nats nya masih duk Akuanya sakit banget Mati akuanya Wiss Gila darahnya ngisi segitu Demon kaitnya balik lagi Demon kaitnya balik lagi Darahnya belum maksimal It's okay Key Alvija down Dua tuker empat GG sih Lord nya udah nyampe situ malah Oh Lord nya objektif Ternyata kayaknya udah senyum senyum tuh Sampai sini Lord Objektif banget mainnya 25 menit Oke Game pertama Kedua juara MSC kita Berakhir dengan 25 menit Gameplay nya Smart Omega dipatahkan Dengan gameplay dari Lolita Dan juga dari Valentina Embus lagi dan lagi Yang tidak pernah nongol sama sekali Aqua men Ini Ini Aqua sih Gua gak ngerti ya Dia Dia tuh selalu menggunakan hero apapun Dan Terutama dia bakal main di ambush Dan dia gak pernah nongol sama sekali di area map Sama kayak Light Yang nongol di area map tuh rata-rata nih Eman Sama Nats Makanya lu liat Nats itu sering banget ke pick off Tapi kalo Eman Misalkan dia ada yang ngegang Light sama Aqua tuh udah tau apa yang harus dilakuin Kayak tadi Dia langsung ke area river atas Tower nya si Kelra Sama si Miko Dengan Franko nya itu kan udah gak ada Otomatis Dengan play 3 lawan 2 Itu udah Pasti menangin sama yang 3 sih Dan itu Smart play banget atau smart move banget dari RC Philippines Good game Kita lanjut ke game yang kedua